coba dibuka ini satu ya ini masih panas wow cantik sekali ya warnanya ini rasanya itu kenyal-kenyal gimana gitu coba bunda cicipin ya halo selamat pagi bunda bertemu lagi dengan bunda dhafa kali ini bunda dhafa akan membuat kue bugis ubi ungu ya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini 500 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini 100 gram gula pasir 150 gram tepung kanji atau tapioca terus ini santan ya santan kara secukupnya aja nanti kalau sudah pas jangan di ini semua ya santan karanya terus garam secukupnya juga untuk bahan isiannya di sini bunda pakai ini setengah butir kelapa yang sudah diparut terus ini selembar daun pandan ini ada gula pasir 100 gram terus garam juga secukupnya ya sekarang ini buat dulu untuk isiannya kalau sudah berwarna seperti ini ya ini gulanya sudah larut sudah matang langsung matikan apinya dan sekarang buat untuk isiannya campur ini ya untuk kulitnya campur dulu ini ubi ungunya terus ini tepung kanji masukkan juga terus ini masukkan gula pasir ini masukkan sedikit demi sedikit santannya ya ini nanti kalau kelihatan kurang ini ya kurang lembek adonannya jangan lembek sih kalau kurang pas tambahin aja dengan itu air biasa ini pakai tangan aja ya bunda tangannya sudah dicuci bersih selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tercampur rata seperti ini langsung di ini ya dicetak ya jangan lupa ini pakai daun ya bunda sekarang ambil segini ya terus ini dikasih isian ini isinya warna putih karena ininya sudah berwarna ya sudah berwarna ungu ini nanti rasanya enak loh bunda kenyal-kenyal gimana gitu ini langsung dibungkus ini cara ngebungkusnya ini ditekuk dulu seperti ini langsung ini dimasukin ini nggak usah dikasih apa-apa ya biasanya akan dikasih santan kalau putri mandi karena ini bukan putri mandi kue bugis ya seperti ini cara bentuknya ambil lagi daunnya ini ditekuk begini terus ini taruh terus ini ditekuk juga seperti ini lakukan sampai selesai seperti ini bunda ini langsung dikukus ya gaya 1 2 g ini 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 dikukus selama kurang lebih 20 menit kukus sampai matang ini sudah 25 menit sudah matang ya langsung diangkat selamat menikmati 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 selamat menikmati